Oleh karena itu, kami persilahkan Bunga Menteri Keuangan. Terus dihadapkan pada ketidakpastian global, yang pertaniannya mulai kita lihat dan kita rasakan dalam berbagai bentuk seperti kenaikan dari harga beras, dalam hal ini tanah El Lino, dan juga dari adanya dinamika di pasar keuangan global, baik itu dalam bentuk kenaikan yield di Amerika Serikat, kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, kemudian exchange rate yang cenderung menguat di Amerika Serikat, ini semuanya membawa dampak pressure yang cukup besar bagi perekonomian, kita tetap pas pada dengan berbagai bentuk tersebut. Kemudian ekonomi terbesar dengan RRT juga yang cenderung masih melemah dan berupaya untuk pulih dari COVID-19, itu masih akan juga memberikan dampak turnover atau rambatan ke dalam negeri. Eropa masih dalam situasi di mana mengelola dari domestik ekonominya, dan juga pressure karena perang dengan Ugringal dan Rusia tidak juga meredah, dan sekarang tadi disampingkan oleh Pak Menko tambahkan risiko dengan adanya perang di Israel, Palestina, atau Hamas. Nah ini adalah situasi yang kita terus waspadai, kita terus akan meningkatkan terutama beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat paling bawah, 40% terbawah. Harga beras kita lihat meningkat cukup tajam dalam 6 bulan terakhir, dan ini menyebabkan juga volatile inflation yang berasal dari volatile food menjadi salah satu kontributor berpisah alaman 9. Ini yang mungkin menjadi salah satu intervensi yang akan kita coba softening ya, dilunakkan, baik dari sisi supply side dengan keputusan untuk melakukan import sehingga supply dari beras itu mencukupi hingga sampai akhir tahun, menjelang akhir tahun biasanya dimana akan meningkat pada bulan-bulan, bulan Desember, pada minggu kedua, pada saat perayaan Natal, Tahun Baru. Dan juga karena El Nino, nampaknya musim tanamnya juga akan bergeser. Ini juga perlu untuk kita amankan dengan keputusan memberikan hubungan, kalau dari sisi pendanaan oleh bulan dan batanas di dalam suplai atau pasokan beras, stok beras ke Indonesia harus memadai dengan musim tanam dan kemudian panen yang akan datang. Volatile food yang kita lihat di sebelah kanan, kelihatan bahwa pressure yang cukup besar tadi 5,5 persen, itu pengurusnya beras masih tetap yang tertinggi sebelumnya, bawang putih, sekarang cabai, jadi kita juga lihat beberapa yang sifatnya adalah makanan. Yang kita bersama-sama dengan Kementerian Lembaga, tadi pagi saya dengan Pak Mendagri, memberikan juga insentif fiskal kepada tiga provinsi terbaik di dalam menangani inflasi, enam kota terbaik dan 25 kabupaten yang memiliki prestasi yang paling baik di dalam pendanaan inflasi. Ini insentif fiskal yang kita berikan tiga kali dalam setahun setiap empat bulan, dan ini adalah yang terakhir agar bisa inflasi dijaga sampai akhir tahun. Dan kita juga memberikan insentif fiskal kepada daerah yang mampu untuk menurunkan pemiskinan stunting. Ini semuanya tujuannya agar daerah menggunakan APBD-nya juga sebagai instrumen untuk menjaga masyarakat, terutama dalam melindungi daya beli dan memberikan dukungan pada yang paling bawah. Untuk itu, tadi yang Bapak Mengo sudah menyatakan mengenai ekonomi kita di kuartal ketiga, yang di 4,94, ini menandakan bahwa kita perlu untuk merespons dengan kebijakan agar sampai dengan akhir tahun, yaitu kuartal keempat, nanti bisa kembali pada 5 persen. Yang dilakukan untuk menetralisir dari sisi harga beras yang naik, selain tadi menjaga pasokan melalui stok beras yang cukup, kita juga memberikan dukungan kepada terutama masyarakat kelompok yang paling rentang, yaitu desil 1, 2, 3, dan bahkan sampai 4. Jadi, pemerintah memutuskan untuk memberikan tambahan dan kemudian kelompok masyarakat yang biasa menerima sembako, kelompok yang dia 3, 4, alaman 18. Tambahan bantuan beras ini adalah yang kedua kali. Pertama kali diberikan yaitu menjelang memberikan 3 bulan berturut-turut untuk 21,3 juta kelompok penerima manfaat dan itu biayanya 7,9 triliun rupiah. Kemudian, pada saat Enlinu sudah mulai membuat harga beras meningkat, kita juga memberikan bantuan beras itu tahap kedua mulai bulan September hingga November. Namun, dengan melihat harga beras yang masih bertahap tinggi, walaupun sekarang sudah mulai flat, sudah mulai melandai dan kita harapkan bisa menurun dengan adanya pertama mulai musim tanam dan juga bantuan beras serta operasi pasar, kita berharap mulai menurun. Kita memutuskan untuk memberikan tambahan bantuan beras untuk bulan Desember. Jadi, pas 4 bulan untuk keseluruhan akhir untuk 21,3 juta kelompok penerima manfaat ini dilakukan 4 bulan, September, Oktober, November, Desember. Yang 8 triliun kita sudah anggarkan, yang 2,7 triliun kita akan tambahkan untuk menebalkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk shock absorber terhadap kelompok masyarakat paling pentang. Selain itu, kita juga memberikan bantuan langsung tunai atau bantuan yang telah menurun dari sisi outlook dari growth kita. Konsumsi masyarakat, walaupun masih tumbuh di 5%, kita mengharapkan tetap terjaga bahkan di atas 5%. Maka kita memberikan BLT untuk 18,8 juta KPM Ini eksekutornya adalah Kementerian Sosial Jurisma yang tadi menyampaikan kepada saya bahwa suratnya sudah disampaikan dan proses penganggarannya segera bisa diselesaikan minggu ini. Kalau yang nomor 1, eksekutornya adalah Bapak Panas Badan Pangan Nasional yang juga bersama dengan Bulog melakukan operasi untuk pemberian beras 10 kg kepada 21,3 juta. Nah, untuk BLT kepada 18,8 juta KPM itu biayanya anggarannya 7,52 triliun rupiah. Jadi, untuk penebalan ini yang on top tambahan yang kita putuskan bulan ini adalah 2,7 triliun untuk Desember dan 7,5 triliun untuk BLT 200 ribu per bulan dibayarkan sekaligus untuk 18,8 juta KPM. Kita akan transfer begitu dipanya selesai pada bulan ini. Untuk yang lain adalah kita masih melihat untuk memboost growth adalah mengakselerasi kredit usaha rakyat. Pak Menko bersama saya dan beberapa menteri memonitor bahwa kur kita ini penyalurannya tahun ini agak melemah. Ini karena ada beberapa perubahan dari sisi kebijakan. Sehingga kita sekarang akan meminta kepada perbankan, terutama bank-bank yang besar ya, seperti BRI, BNI, Bank BUMN, Bank Himbara, namun juga BPD untuk bisa mengakselerasi penyaluran kredit usaha rakyat ini yang sampai dengan September baru 177 triliun. Kita menargetkan tahun ini bisa 297, ini pun sebenarnya lebih rendah dari target kur tahun lalu yang bisa mencapai 360 triliun. Jadi kita akan mengakselerasi dalam 3 bulan ini. Ketiga, untuk sektor perumahan yang nanti dari Menteri POPR menyampaikan untuk eksekutornya yang biaya administrasi yang dibantu oleh APBN. Pertama, untuk menstimulasi sektor perumahan, yaitu dari sisi demand side, maka pemerintah memberikan insentif dalam bentuk PPN-nya ditanggungkan 5 miliar. Namun, yang 5 miliar ini yang ditanggung adalah yang 2 miliar. Jadi, dari yang kita umumkan sebelumnya, yaitu insentif untuk pemberian rumah di bawah 2 miliar, PPN-nya ditanggung pemerintah, kita menaikkan ke 5 miliar, tapi yang untuk 5 miliar, bagian yang 2 miliar-nya saja, yang ditanggung pemerintah. Nah, PPN ditanggung pemerintah ini ada 2 fase. Fase pertama adalah ditanggung pemerintah 100% untuk PPN-nya, mulai bulan November, Desember 2023, dan Januari hingga Juni 2024. Itu PPN yang ditanggung 100%. Kita ada pesan dari PPN penjualan rumah antara 2 miliar, seperti tadi, 50%, dan untuk 5 miliar, 2 miliar-nya akan ditanggung 50% PPN-nya oleh pemerintah. Untuk yang kedua, kami akan memberikan bantuan kepada rumah masyarakat yang pembelinya adalah masyarakat berpendapatan rendah. Ini yang selama ini sebetulnya sudah diberikan bantuan melalui FLPP dana yang bergulir. Nah, namun, masyarakat ini di dalam membeli rumahnya, mereka masih menanggung biaya administrasi. Jadi, pemerintah akan menanggung biaya administrasi sebesar 4 juta per rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah yang membeli rumah sederhana. Rumah ini biasanya harganya adalah 160 cut off-nya, 160 juta, 170 juta lah, 167. Nah, ini sekarang harga rumahnya kita naikkan menjadi Rp350 juta per rumah. Sehingga MPR dalam hal ini bisa beri Bantuan biaya administrasi 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 Bantuan biaya administrasi